Merhaban bikum, fil halkatul khamisati min ajmil kasas Pada kali ini saya bakalan ngebahas tentang satu kisah, yaitu kisah yang populer sebenarnya di masyarakat Tapi saya bakalan kembali mengupas tentang kisah ini Yaitu kisah tentang karun, orang yang kaya, yang tenggelam gara-gara kekayaannya tersebut Ya insya Allah teman-teman tau lah, tapi bagi yang belum tau silahkan tonton video ini Karena saya bakalan ngejelasin tentang kisah karun dengan sesingkat mungkin Gak mau terlalu lama bicaranya, biar kalian gak bosan juga kan dengerinnya Kalian bisa dengerin video ini, pake visual ya Atau bahkan kalian cuman pake headset, airport, atau sebagainya Terus kalian di mobil dan sebagainya, gak usah liat wajah saya juga gak apa-apa Oke, let's go Ya من يرى ما في الضمير ويسمع Saking kainnya si karun ini, sampai-sampai setiap kali kita menemukan harta yang terpendam di bawah tanah Yang tersembunyi, itu dianggap sebagai harta karun Dinisbatkan namanya kepada karun, saking kainnya karun Allahu Akbar Sebelum dia ditenggelamkan oleh Allah SWT ke dalam tanah Karun adalah orang yang salih Dan suka sekali melakukan Taurat Karena karun yatarannamu bittaurati tarannuman jemilah Karun senantiasa suka melantunkan bacaan-bacaan Taurat Dengan lantunan yang sangat indah Dan orang-orang pada saat itu memuji karun dengan keindahan bacaan Tauratnya Namun, Allah SWT menguji karun dengan harta Allah SWT berfirman إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى Sesungguhnya karun merupakan bagian daripada kaum Nabiullah Musa Namun, dia senantiasa berbuat aniaya وَآتِيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُسْبَةِ أُولِ الْقُوَّهِ Dan kami telah memberikan si karun ini harta yang banyak Yang perbendaharan hartanya itu Kuncinya doang, itu dipikul oleh orang-orang yang kuat sekali Kuncinya doang, belum hartanya إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ Ketika kaumnya mendatangi si karun lantas berkata Jangan terlalu bahagia wahai karun إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri Dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengawalnya dengan Fir'aun Kemudian mengakhirinya dengan karun Untuk menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mampu membinasakan siapapun Entah orang-orang yang punya kekuasaan Atau bahkan orang-orang yang punya harta sebegitu banyaknya Alhamdulillah Karun itu saking kainnya suka banget jalan-jalan sembari mememerkan hartanya begitu banyak Setiap kali dia pergi jalan-jalan Di belakang itu banyak sekali lelaki-lelaki kuat Yang mengangkat kunci-kunci hartanya Sebagian juga mengangkat hartanya Kuncinya dan hartanya diangkut oleh orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa Pertanyaannya siapa memberikan harta tersebut kepada karun Semua yang ada di dunia ini Siapa yang menurunkan harta Siapa memberikan harta kepada sesiapapun yang digandakinya Siapa memberinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa atainahu minal kunuz Wa atainahu minal kunuz Wa atainahu minal kunuz Dan kami telah memberikan karun Berikan apa? Harta Nah ini dia yang dilupakan sama karun Yang hartanya itu juga banyak Yang bahkan kuncinya saja diangkut oleh 10 orang Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang memiliki kekuatan Tapi dia lupa siapa memberikan harta tersebut Allah Allah Ya Allah memberikan harta tersebut Kemudian karun didatangi oleh orang-orang salah Didatangi Wahai karun Ayolah karun Bertobatlah kepada Allah Hartamu ini tidak dibawa mati Keluarkanlah zakah Amallah dengan harta yang kamu miliki ini Wahai karun Allah tidak pernah melarang kamu Untuk menikmati harta ini Tapi tolong karun Engkau adalah orang yang beriman Engkau percaya kepada Allah Ayolah karun Allah tidak menyukai orang-orang Yang senantiasa membanggakan dirinya sendiri Allah menyebutkan Dan carilah semua yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepadamu Kebahagiaan di akhirat Dan jangan lupa nasibmu di dunia Dalam artian kita juga disuruh bekerja Kita disuruh makan Kita disuruh minum Kita disuruh untuk mencari dunia Tapi dengan batas wajar Dan berbuatlah baik Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini Allah tidak pernah suka Sama orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini Wahai karun Sisakanlah sebagian daripada hartamu Engkau sebelum ini bukanlah siapa-siapa Allah yang memberikan ini semua wahai karun Bukan berarti agama kita Ini melarang kita untuk menikmati harta kita wahai karun Tidak Tapi sisakan sebagian hartamu Untuk zakah Untuk bertakwa kepada Allah Berikanlah kepada fakir-fakir miskin Sisakan hartamu wahai karun Jangan kau nikmati nantas Menyumbungkan dirimu di depan semua orang Engkau bukan siapa-siapa wahai karun sebelum ini Boleh kau menikmati duniamu Tapi ingatlah kewajibanmu Orang-orang salah itu saya akan-akan bilang Kamu yang kemarin yang dekat sekali dengan Allah Senantiasa melantunkan Taurah Mana kamu wahai karun Karun berkata ketika dinasihati oleh orang-orang tadi Aku mendapatkan harta ini itu semua gara-gara apa yang aku punya Gara-gara kecerdasanku Gara-gara ilmuku Awa lam ya'alam anna allaha kada ahlaka min qablihi minal kuruni Man huwa ashaddu min hu kuwata wa aksaru jama'a Man huwa ashaddu min hu kuwata wa aksaru jama'a Karun ini gak tau ya Bosannya jauh sebelum karun ini lahir Banyak orang yang lebih kaya dari dia Banyak orang yang lebih mampu dari dia Banyak orang-orang penyikutnya lebih banyak dari dia Banyak orang-orang yang lebih hebat dari dia Tapi Allah hancurkan mereka semua Allah binasakan mereka semua Dan gak perlu ditanya Tentang dosa orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan itu Perihal dosa-dosa mereka Karun pada saat itu ketika ditegur oleh orang-orang saleh Dia tiba-tiba muncul sumban di dalam otaknya Bahwasannya orang-orang saleh itu mendatangi dia Cuma gara-gara pengen hartanya Cuma pengen pansos Cuma pengen sok dekat SKSD dan sebagainya Tapi pada saat itu karun bener-bener tak acu dengan perbuatan mereka Bener-bener tak acu dengan nasihat dari mereka Karun buang semua nasihat itu Yang ada di otaknya Duitku karena aku Duitku karena keterdasanku Suatu hari Karun keluar melakukan kebiasanya setiap hari Menggunakan pakaian yang paling high beast Pakaian yang paling mahal Membawa seluruh harta yang ada di belakangnya Hartanya semua di bawah Kuncinya diangkut oleh orang-orang kuat Orang-orang pada saat itu Masyarakat-masyarakat pada saat itu Semuanya iri kepada karun Karun keluar bukan untuk sedekah Bukan untuk apa Bukan Karun keluar pada saat itu Untuk memamerkan hartanya di depan semua orang Crazy Rich Mesir ini bahasanya karun ini Orang-orang pada saat itu berkumpul di sekitarnya Orang-orang pada saat itu berkumpul di sekitar karun Dalam keadaan takjub Manusia pada saat itu terbagi menjadi dua bagian Dan inilah yang terjadi di zaman sekarang Keluarlah karun Kedepan halayak ramai Membawa seluruh harta yang dia miliki Dengan berbagai macam kemegahannya Kemudian orang-orang yang cinta terhadap kehidupan dunia Cinta terhadap kemegahan dunia Inilah perbedaan antara kedua golongan tadi Pertama Orang yang cinta terhadap dunia Bagaimana sikap mereka ketika melihat karun? Ya layta lana misla ma utia karun Duh coba ya Kalau misalnya kita itu punya harta Sebagaimana diberikan kepada karun? Innahu ladhu hafzzin azim Sesungguhnya karun mendapatkan keberuntungan yang begitu besar Beruntung banget ini karun Sama kayak orang sekarang ketika melihat ada crazy rich Yang pertama kali terlintas di otaknya Itu bukan Nanti kalau misalnya saya kaya Saya bisa sedekah banyak Saya bisa berbagi Saya bisa kasih beasiswa ini Beasiswa itu Saya bisa bikin pondong pesantren Saya bikin Tafidul Quran Saya bikin Enggak-enggak Yang pertama kali terlintas di otak dia Ketika dia melihat orang kaya Duh Pengen rasanya kalau kaya jadi dia itu beli iPhone setrak Pengen rasanya kalau jadi sekaya dia Pengen beli mobil Ferrari 2000 BD Pengen ya Pengen rata-rata tadi Jadi Orientasi yang pertama kali terlintas di otaknya Ketika dia melihat orang yang punya duit banyak Itu bukan perihal akhirat Tapi perihal dunia juga Dan ini perlu dihindari Saya bersyukur sekali Saya ada banget keinginan untuk kaya Tapi di dalam otak saya Saya mikir Nanti kalau misalnya saya kaya Saya bakalan pengen pondong pesantren Yang keren banget dengan konsep seperti ini Tapi kurikulumnya bener-bener islami Dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan oleh ulamak salaf Saya senang banget Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga Perasaan yang Kita punya Perasaan-perasaan positif Perasaan-perasaan yang sifatnya ukrawi ini Amin Nah tadi adalah contoh orang-orang yang orientasinya Hanyalah mengingat dunia Dan lihatlah ya Ini nih kalian lihat Dan berkatalah orang-orang yang di dalam benaknya ada ilmu Ada kesalihan Orang-orang salah itu pasti Ketika melihat orang kaya Pasti di dalam otaknya itu muncul terbesit beberapa pikiran Seperti ini Celakalah bagi kalian Ketahuilah bahwasannya Pahala Allah itu jauh lebih indah Jauh lebih hebat Jauh lebih berguna Jauh lebih baik Bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih Dan tidak akan mendapati perkara-perkara tadi Kecuali orang-orang yang senantiasa bersabar Orang-orang beriman pasti akan lebih menganggap bahwasannya lafaz Subhanallah walhamdulillah walailahilallah walallahu akbar Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Salat sunnah qabliya subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya Jauh lebih baik daripada hartanya Jauh lebih baik daripada semuanya Itu keyakinan orang beriman Kemudian kami benamkan Kami tenggelamkan Karun dengan rumahnya Kedalam bumi Karun Allah benamkan kedalam tanah Maka tidak ada satu golongan pun Yang mampu menolong Karun dari azab Allah Gak ada satupun Dan Karun itu tidak bisa membeli dirinya dengan perbuatan apapun Karun sebenarnya pada saat itu memilih untuk tidak lari Sebenarnya dia bisa lari Tapi dia memilih untuk tidak lari Kenapa? Karena dia masih sayang sama hartanya Dia menganggap bahwasannya hartanya itu jauh lebih berguna Daripada apapun Karun berusaha memanggil semua yang ada di sekitarnya Tolong aku, tolong aku Ini hartaku gimana ini Dan tidak ada satupun yang mau untuk menolong Karun Gak ada Sama sekali Gak ada Kemudian orang-orang yang kemarin-kemarin Itu berdoa Dan berharap Untuk mendapatkan Apa yang Karun punya Itu tiba-tiba yang kemarin bilang Aduh enaknya jadi Karun bilang Tiba-tiba bilang Aduh hai Benarlah Allah Allah memberikan hartanya Seluas-luasnya kepada siapapun yang Allah kehendaki Dan Allah juga lah yang menyempitkannya Sangat mudah bagi Allah Ada orang Baru lahir Gak punya apa-apa Tiba-tiba Allah bikin dia kaya Tiba-tiba Allah ambil hartanya Kemarin-kemarin Bukannya ada kasus itu Orang yang sebelumnya dikenal sebagai Crazy rich Orang yang benar-benar kaya Tapi hanya dalam beberapa waktu Allah ambil hartanya Ada kan Karun zaman kini Kalau bukan Allah yang memberikan karunia kepada kita ya Allah juga bakalan menenggelamkan kita juga Allah yang bakalan membenamkan kita juga Aduh hai benarlah Tidak beruntung orang-orang yang menyingkari perintah Allah Menyingkari makmat Allah Tidak darul akhirat Tidak darul akhirat Tuna ja'aluhal Lillazina la yuriduna uluan fil ard La yuriduna uluan fil ard Wa la fasada Itu Disana ada rumah Di akhirat Yang begitu indah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada siapapun Yang tidak menyombongkan dirinya di dunia Dan juga tidak membanggakan dirinya Dan tidak juga membuat kerusakan di muka bumi ini Dan kesudahan yang begitu indah Maksudnya rumah-rumah yang indah tadi itu Akan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada orang-orang yang beriman Dan kesudahan yang indah itu Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa Yang beriman Tidak kufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita ke dalam bagian ini Kedalam golongan orang-orang Yang senantiasa bertakwa kepada Allah Beriman kepada Allah Dan tidak mengingkari Nimat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Amin Kita semua punya pilihan Ingin jadi kaya atau tidak Itu terserah Itu takdir Allah Yang penting kita semoga Tetap berada di dalam Menawangan Allah Tetap mendapatkan rahmat dari Allah Tetap mendapatkan rida dari Allah Barakallahu fikum Subhanahu wa bihamdika syadu La ilaha ila Antasafraqatuhu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh